Kegiatan Summer Course, International Summer Course atau Student Inbound yang selalu kita selenggarakan setiap semester. Nah ini adalah kombinasi antara Student Nasional dan juga Student Internasional. Untuk batch yang kedua ini, alhamdulillah yang batch pertama kemarin kita sudah sukses sekali dan kita menjadi percontohan di Universitas Brawijaya untuk penyelenggaraan Summer Course karena yang batch pertama kita kemarin, kita yang paling banyak juga yang mendatangkan mahasiswa internasional. Untuk batch yang kedua ini, kita juga mendatangkan 36 mahasiswa internasional dan total 123 mahasiswa inbound, jadi selebihnya adalah mahasiswa nasional. Nah ini diikuti oleh enam negara, yaitu dari Indonesia, Pakistan, Jepang, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Lalu yang batch satu kemarin ada tambahan oleh dari Taiwan. Nah ini adalah salah satu bentuk implementasi MOU atau kerjasama antar mitra. Ada masuk juga kegiatan akademik, artinya penyampaian materi-materi dengan berbagai macam topik. Kemudian juga ada pelatihan-pelatihan bakery dengan FPTC, kemudian ada kunjungan industri dan ada kegiatan eksklusi ke Bromo untuk mempererat networking antara mahasiswa nasional dengan mahasiswa internasional. Mengapa teman-teman mereka di negaranya masing-masing dan terlihat dengan kegiatan-kegiatan yang kita kemas dalam bentuk yang menyenangkan. Jadi serius tapi menyenangkan. Artinya ada pembelajaran-pembelajaran akademik dengan berbagai macam topik yang menyenangkan, tapi juga ada beberapa kegiatan-kegiatan misalnya kunjungan ke pabrik tempe, kemudian ada kunjungan ke perusahaan-perusahaan di sekitar kota Malang, kemudian ada kunjungan ekskursi ke Bromo. Nah, dengan kegiatan-kegiatan dan juga nanti akan ada penutupan dengan kegiatan kesenian. Jadi saling menunjukkan bagaimana kesenian-kesenian di negara masing-masing, di daerah masing-masing, itu menjadi mempererat persaudaraan di antara mahasiswa-mahasiswa Summer Coast. Ini menjadi sesuatu yang menarik bagi mereka, yang mungkin nanti bisa menjadi bahan cerita ketika mereka kembali ke negaranya masing-masing. Keluasinya kapan, Pak? Apanya? Penutupannya? Penutupannya sekitar hari Sabtu, Minggu mereka nanti mungkin sudah bulan. Rencananya setiap semester akan kita adakan. Jadi yang semester lalu kan sudah ada batch 1, kita sangat sukses sekali di FTP. Kemudian ini adalah batch yang kedua. Nah, ini juga sudah diikuti 6 negara. Ini saya kira juga salah satu yang sukses juga. Nah, nanti semester depan akan kita buka Summer Coast lagi. Terima kasih.